Intro Selamat siang pemirsa inilah info terkini suara net tv bersama saya Sylve Pemirsa Bawaslu Kabupaten Manggrei Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan media gathering bersama awak media dalam rangka evaluasi persiapan penyelenggaran pemilu 14 Februari 2024 mendatang yang berlangsung di Aula Rapat Kantor Bawaslu Ruteng selasa 14 Februari 2023 Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Manggrei Perwakilan 20 Media Gemeni Cabang Ruteng dan PMKRI Cabang Ruteng Kordif Pencegahan Humas dan Hubungan Antara Lembaga Heribertus Harum mengatakan Bawaslu Manggrei saat ini sudah melakukan pengawasan terhadap proses tahapan terlebih khusus kata Heri adalah terkait pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih untuk tahapan coklit lanjut Heri sudah berlangsung sejak tanggal 12 Februari 2023 lalu dan batas akhirnya hingga tanggal 14 Maret 2023 mendatang dia juga meminta agar pada proses coklit petugas tidak boleh menggunakan joki saat ini lanjut Heribertus Bawaslu juga sudah membentuk posko pengaduan yang tersebar di 170 desa dan 12 kecamatan di Kabupaten Manggrei posko ini dibentuk kata dia untuk menerima semua pengaduan baik pelanggaran maupun hal lain yang berhubungan dengan pemilu selain posko juga jelas Heri Bawaslu juga membentuk kampung pengawasan yang juga tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Manggrei untuk tahapan data pemilih saat ini sudah memasuki sub-tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih coklit yang sudah berlangsung dari tanggal 12 Februari sampai 14 Maret jadi seluruh pasukan kami jajaran pengawas sudah melakukan pengawasan tahapan ini secara kita langsung dan melekat langsung dan melekat kepada tugas pemutakiran data pemilih selain itu juga kami sudah membentuk posko pengaduan hak data pemilih posko pengaduan ini menyebar di 171 desa kurha 12 kecamatan termasuk juga jajaran kami kampung pengawasan yang sudah kami bentuk di 12 kecamatan jadi posko-posko ini dalam rangka untuk pengaduan jika ada masyarakat ada siapapun yang punya hak pilih tidak dia kondir dalam data pemilih selain itu juga untuk melaporkan juga misalnya ada pemilih yang tidak memilih syarat TMS meninggal dunia di bawah umur masih terdata di data pemilih atau pemilih yang memilih syarat tapi tidak dimasukkan itu hal ini dalam rangka melakukan pencegahan dari awal pencegahan dari awal terkait proses tahapan ini Kordif menangani pelanggaran penindakan dan penyelesaian sengkita Fortunatus Hamzahmana mengatakan bahwa semua tahapan proses pemilu 2024 sudah dilakukan secara maksimal oleh bawah seluka Bupaten Manggarai pengawasan lanjut alfan yaitu terdiri dari pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan langsung pada proses-proses verifikasi di KPU dan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui aplikasi Sipol yang terkoneksi langsung ke bawah selu Nah dalam konteks pengawasan tahapan yang sudah berjalan sejak 14 Juni 14 Juni tahun 2022 sudah banyak tahapan yang sudah berjalan yang menjadi tanggung jawab saya secara langsung yaitu adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik dan itu sudah selesai pada tanggal 14 Desember tahun 2022 Bawah seluruh kompeten menggerai dalam konteks pengawasan verifikasi pantai politik mengawasi dengan dua metode yang pertama pengawasan secara langsung kemudian pengawasan tidak langsung pengawasan secara langsung kami lakukan langsung pada proses verifikasi di KPU kemudian pengawasan secara tidak langsung melalui aplikasi Sipol yang terkoneksi langsung ke bawah selu karena Sipol ini BPU saudara sekalian dia aksesnya ada Sipol KPU ada Sipol Partai Politik ada Sipol Bawah selu yang Sipol KPU yang aksesnya bisa melihat semua proses sedangkan Sipol Partai Politik dia hanya mengakses terkait syarat-syarat keterpenungan syarat dia memasukkan syarat-syarat melalui Sipol partai politik sementara Sipol Bawah selu kami hanya menjadi viewers melihat seluruh proses itu apakah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak proses yang terjadi dalam pendaftaran verifikasi partai politik di Kabupaten Manggerai berjalan dengan sangat baik sementara itu Ketua Bawah selu Kabupaten Manggerai Marcelina Lorenzia saat membuka kegiatan menyampaikan terkait dengan perubahan dapil untuk pemilu 2024 di Kabupaten Manggerai yang semulanya 5 dapil dirampingkan menjadi 4 dapil dan berdasarkan kajian Bawah selu sudah selesai hal tersebut tertuang dalam PKPU nomor 6 tahun 2023 dalam kegiatan tersebut Marcelina Lorenzia juga melaunching aplikasi jarimu awasi pemilu aplikasi ini kata dia bertujuan untuk mempercepat pertukaran informasi edukasi literasi kepemiluan aplikasi tersebut merupakan aplikasi komunitas digital untuk mendukung pengawasan partisipatif pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu 2024 aplikasi jarimu awasi pemilu lanjutnya merupakan terobosan baru juga sekaligus inovasi yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi karena saat ini manusia lebih aktif di dunia maya sehingga pengawasan berbasis teknologi dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat ini sudah selesai dengan keluarnya PKPU 6 tahun 2003 tentang DAPIL dan terhadap tahapan ini kami sudah melakukan pengawasan terhadap mekanisme tata cara dan prosedur sehingga apa yang dilakukan oleh KPU dalam semua rangkaian kegiatan untuk penataan DAPIL dan alokasi kursi dalam pengawasan dan selama ini sudah berjalan sesuai dengan mekanisme tata cara dan prosedur yang benar kemudian berdasarkan hasil pengawasan kami KPU Kaupatan Manggarai membuat dua rancangan DAPIL yaitu rancangan 4 DAPIL dan rancangan 5 DAPIL ada perubahan di dua DAPIL kemudian dari rancangan ini semuanya memenuhi prinsip penataan DAPIL dan alokasi kursi setelah KPU merancang kemudian mereka mengumumkan dan pengumumannya sudah dilakukan sejak tanggal 23 November tahun 2022 dan dalam uji publik tersebut kami Bawas Kaupatan Manggarai juga menyampaikan hasil kajian kami dan dari hasil kajian kami kedua rancangan yang sudah diajukan oleh KPU Kaupatan Manggarai sudah memenuhi prinsip penataan DAPIL dan alokasi kursi sehingga menurut kami mereka yang sudah dibuat oleh teman-teman KPU sudah memenuhi karena minimal mereka menyampaikan dua rancangan dan itu sudah dilakukan demikian info terkini Suara NET TV saya Silve pamit selamat siang dan sampai jumpa selamat men Denmark j recommend in channel WEI sehbri dikasih dikasih dan jою dikasih dikasih dan